Hey guys, welcome back to my channel, Anindya Samita channel So, kali ini aku mau jawab pertanyaan di Instagram aku Dari, ini tuh salah satu subscriber aku di Youtube Thank you yang udah subscribe, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu Dan jangan lupa like, comment, and share kalau merasa video aku berguna sedikit ya Dan jangan lupa dicek juga video-video lainnya So, langsung aja aku jawab ya Apa sih yang mengubah hidup kamu selama di sana? Maksudnya di Barcelona ya Aku kan sekarang, seperti yang kalian tau, mungkin juga ada yang belum tau Jadi aku sekarang lagi sekolah, lagi S2 di Barcelona, Spanyol Aku dari Indonesia, aku asli Bali Aku lahir dan tinggal di Bandung, dan sekarang aku lagi sekolah di Spanyol So, langsung aja kita jawab, apa sih yang mengubah hidup kamu selama di sana? Hmm, banyak banget ya Bingung sih kalau ditanyanya kayak gini Terus aku bingung kan, dari segi apa yang mau ditanya? Terus katanya, banyak hal yang ingin diketahui dari cara aku memandang hidup Lebih cuek atau gimana Terus dari sisi spiritualitas kamu Oke Dan soal budaya juga Keterbukaan dan kebebasan kita sebagai manusia Wah, panjang ya coy Oke Satu Yang mengubah hidup aku selama di sini Yang mengubah hidup aku selama di sini Mungkin apa yang berubah kali ya dari hidup aku selama aku tinggal di Barcelona Oke, pertama adalah Yang aku rasakan adalah Mindset Mindset pola pikir Pola pikir aku gitu ya Setelah aku tinggal di Barcelona Itu benar-benar berubah banget sih Pola pikir aku terhadap segala sesuatu guys Gak cuman terhadap orang lain Gak cuman terhadap Cara aku melihat lingkungan Atau melihat bumi Melihat bumi Melihat alam Aduh, apa sih bahasa Maksudnya Cara aku komunikasi sama orang Atau Bahkan Cara aku melihat diri aku sendiri gitu loh Ini benar-benar banyak banget sih yang berubah Mungkin kalau kalian pernah ke luar negeri Atau Kemanapun gitu Pokoknya di luar Indonesia Khususnya di luar Asia ya Yang benar-benar culture-nya itu Beda banget sama kita di Indonesia Mungkin kalian juga Sedikit besar Sedikit besar Masa menos Kurang lebih Kalian juga bisa ngeliat lah perbedaannya gitu Apalagi kalau kalian Hidup disitu Maksudnya gak cuman liburan gitu ya Atau liburan yang panjang banget Umpamanya minimal 3 bulan gitu Nah dari 3 bulan itu aja Kalian tuh udah bisa Tau banget perbedaannya Antara di Indonesia sama di luar negeri Khususnya Aku cerita ini di Eropa ya Di Barcelona Karena aku beneran baru Pernah tinggal di luar negeri Itu ya disini doang gitu Selebihnya Jalan-jalan doang Dan kalau jalan-jalan Emang gak kerasa gitu bedanya So intinya Yang pertama adalah Mindset aku Pola pikir aku Karena Kita ketemu Apalagi disini Di Barcelona gitu Kita ketemu orang tuh Dari berbagai negara Gak cuman orang Barcelona aslinya Gak cuman orang Spanyol aslinya Tapi Pendatang-pendatang Yang dari luar Barcelona Yang dari luar negeri juga gitu Disini Dan kita semua ini Sangat diverse Sangat beragam Di Barcelona Dan yang aku lihat sih Disini orangnya tuh pada Yang aku lihat pribadi Pada Menghargai satu sama lain gitu Maksudnya Gak 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 kelihatan Seperti ada rasism Atau apa Gak ketara lah gitu Kelihatan Mungkin ada Satu dari sekian banyak kasus Mungkin pasti ada lah ya Kasus rasisme disini Cuman Secara kasat mata gitu Atau apalagi Kalau misalnya kalian baru datang Dan gimana Kalian bakal ngerasa banget Welcome Di welcoming Di welcoming Di Merasa diterima banget gitu Sama khususnya orang Spanyol asli gitu Mungkin karena mereka pun udah terbiasa gitu Menerima orang-orang Pendatang Entah itu turis Atau Memang Pendatang yang bakal kerja Atau tinggal Atau studi di Barcelona So rasanya adalah Kalian akan sangat merasa Diterima disini Jadi jangan takut Kalau misalnya Ah nanti gue dibully Di sono Atau apa gitu Enggak Enggak ada sama sekali Bully-bullian disini ya Aduh Enggak tau ya Kalau negara lain Tapi kalau disini Yang aku rasa sih Enggak ada sama sekali Bahkan mereka tuh Sangat excited gitu Kalau tau kamu tuh Dari Asia Dari Indonesia Khususnya dari Bali Karena aku memang orang Bali Karena aku memang orang Bali Mereka tuh bakal sangat Wow Kayak Wah eksotik banget Negara kamu Terus Apalagi dari Bali gitu Kayak Wah aku pengen banget ke Bali Atau ada juga yang udah pernah ke Bali Wah itu indah banget Dan bla 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 Nah dari obrolan-obrolan awal gitu doang Itu udah Kita udah ngerasa diterima gitu kan Jadi bahkan kita dianggap spesial gitu Untuk mereka Bagi mereka Karena disini pun Belum terlalu banyak orang Indonesia nya Orang Asian nya tuh juga belum terlalu banyak Banyak sih orang Cina gitu Chinese Tapi banyaknya tuh orang Cina Yang memang udah tinggal disini gitu loh Yang udah lama tinggal disini Jadi Udah gak kerasa lagi Pendatang gitu loh Jadi mereka pun mungkin udah terlalu Udah terbiasa sama orang Cina Tapi kalau untuk Asia yang Eksotik Kayak Thailand Indonesia Kalau Filipin banyak banget disini Ya pokoknya Malaysia yang gitu-gitu masih sedikit Jadi mereka menganggapi kita itu beda Ya mungkin kayak kita ngeliat bule aja kali ya di Indonesia Kayak gitulah kira-kira rasanya Jadi rasanya kita pun senang gitu Diterima Bahkan kita bisa share tentang negara kita Tentang culture kita Tentang bahasa kita Dan itu seru banget Aku senang banget Oke Cara kamu memandang hidup lebih cuek atau gimana? Hmm Ini bisa dua hal sih Maksudnya aku bisa jadi lebih cuek Dan aku juga bisa jadi lebih care Ada keduanya gitu Tapi dari sisi positif Maksud aku Aku jadi cuek tentang omongan orang Atau netizen julid ya Maksudnya Kalau kita waktu dulu Aku gitu ya Ini kan sharing pengalaman aku Aku pribadi dulu tuh kayak Peduli banget sama omongan orang Bahkan takut banget diomongin sama orang gitu Jadi itu yang membuat Kita tuh Atau aku tuh gak bisa bebas berekspresi Itu sih yang aku rasa Karena kalau misalnya di Indonesia tuh Aku salah dikit Atau beda dikit Atau berpenampilan beda dikit Tuh kayak lirikan orang udah beda Omongan orang ada aja gitu Yang kedengeran gitu Mau yang langsung Ataupun yang Dari belakang gitu Di belakang Dan itu gak enak banget rasanya Tapi kalau disini Kamu tuh bener-bener Bebas Sebebas itu Kayak orang tuh Orang tuh ya udah biasa Disini emang unik-unik Orangnya Bahkan kayak aku pertama kali kesini pun Kaget gitu Sempet sedikit kaget Melihat orang-orang disini gitu Karena memang bener-bener yang Beda banget Kamu bisa temuin Apapun disini Literally apapun Mau yang danannya kayak apa Itu ada banget Mau yang Pokoknya Apa aja kamu bisa lihat lah disini Terus kayak Ya aku jadi lebih cuek Sama omongan orang Dan itu menurut aku positif ya Jadi kamu bisa bebas berekspresi Dan sebagainya Tapi juga di sisi lain Aku jadi lebih care juga Carenya itu Care ke Each other Care ke Orang lain gitu Karena kita disini kan Orang Indonesia Dan kita gak punya Banyak Aku ada sih keluarga gitu Cuman kan jauh juga Aku udah gak tinggal serumah Jadi kita tuh kayak Khususnya sama orang Sesama orang Indonesia disini ya Kita tuh jadi Care banget Bahkan kayak keluarga jatuhnya gitu Jadi karena kita Jauh dari Negara kita Jauh dari Jauh dari keluarga kita Jadi ya yang kita punya disini Ya temen-temen gitu loh Ya aku Kalau aku punya Masih punya keluarga disini Untungnya gitu ya Jadi aku kalau ada apa-apa Aku pasti Ngelepon Ngelepon Tante aku yang disini Yang paling deket Ngelepon keluarga yang di Indonesia Pokoknya Bahkan kalau gak ada apa-apa Gak ada apa-apa pun Kayak aku gradually Kayak rutin Secara rutin Aku ngeleponin mereka gitu Sama juga ke Sobat-sobat aku yang di Indonesia Dan juga temen-temen Deket aku yang disini Jadi khususnya yang temen-temen Indonesia Aku yang disini Kita tuh kayak Dulu aku gak punya Gak punya temen Indonesia guys Kayak aku tuh sendirian disini Maksudnya cuma sama Tante dan keluarga gitu Terus Setelah tujuh bulan Aku menyendiri Baru aku ketemu Komunitas Indonesia PPI 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 Diaspora Katalunya Dan sebagainya Baru aku aktif lah ya Bahkan aku juga Aktif di organisasi PPI-nya itu sendiri PPI Spanyol Mungkin ada yang udah tau juga Dan Dari situ aku merasa Kekeluargaannya tuh Besar sekali gitu Dari orang-orang Indonesia ini Specially Temen-temen deket aku gitu Jadi kita kayak Seminggu sekali Atau berapa Ya pokoknya kita sering Sering lah Ngadain ketemu Bahkan Baik itu yang Secara besar-besaran Maksudnya Secara Semua gitu Semua penduduk Yang sama Ibu-ibunya Bapak-bapaknya Atau cuman Pelajarnya aja Atau cuman Geng Geng Hura-hura Maksudnya Yang sering-sering main doang Gitu Itu kita sering banget ketemu Dan itu Aku rasa sangat berguna ya Karena kita kan Stress Dan segala macem Kita rasain disini sendiri Dan kita Kayak butuh gitu ngomong Sama orang Indonesia Pake bahasa Indonesia Karena sehari-hari kita Pusing di sekolah Pake bahasa Inggris Di luar sekolah Pake bahasa Spanyol Di rumah Aku pake bahasa Spanyol Sama temen aku disini Jadi kayak aku tuh butuh gitu Lidah ini tuh Butuh ngoceh Bahasa Indonesia Dan aku seneng banget nih Aku sekarang punya Youtube channel Jadi aku bisa Ngomong pake bahasa Indonesia Dan Jadi kayak ngurangin stress Cerita kayak gini Yang mudah-mudahan Ada gunanya juga Aku seneng banget gitu Gitu sih Terus kalo sisi Spiritualitas Kamu gimana Oke Kalo dari sisi Spiritualitas Atau agama Kali ya Aku sendiri pun Aku Aku agamanya Hindu Aku orang Bali Agamanya Hindu Dan aku disini Astungkar Suahe Puji syukur Alhamdulillah Aku masih Masih ada Ingat sembahyang kok Tenang Kayak ya Walaupun jarang gitu ya Ya memang aku dari dulu gitu gitu ya Tapi kan di dalam hati Atau apapun Setiap aku ingat Tuhan Setiap aku dalam Masalah Atau aku dalam Aku bahagia Atau apa Aku pasti nyempetin Untuk sembahyang gitu ya Ya Bakalan lebih sering Tapi ya Aku gak Gak meninggalkan agama Aku walaupun disini Situasinya orang Kayak Banyak yang Sudah meninggalkan Agama gitu Banyak yang Walaupun mereka Disini kan mayoritasnya Katolik Walaupun mereka Katolik Tapi mereka Kayak udah jarang banget Ke gereja Bahkan Kalo untuk anak muda tuh Udah gak pernah deh Kayaknya mereka Ya bahkan kayak Aku punya temen yang cuman Kata dia gitu Dia di dalam hidupnya Mungkin cuman berdoa Tiga kali Kayak dia Semi-semi Ateis Tapi Kalo di dokumen Masih Katolik Kayak gitu Dan itu menurut aku Unik sih Maksudnya Aku tuh suka sharing Masalah begini juga Untuk pengetahuan Aku sendiri Ke temen-temen Sama temen-temen bule Sama temen-temen yang disini Kayak gitu kan Jadi untungnya Aku gak Gak terlalu Terpengaruh lah ya Karena itu kan Tergantung dari diri kita Masing-masing Nah skip Terus Apa lagi Oh ya Soal budaya Keterbukaan Dan kebebasan kita Sebagai manusia Sebagai budaya Eh sebagai budaya Soal budaya mungkin Lebih ke culture Culture-nya Sehari-hari aja kali ya Emang disini Lebih bebas sih ya Dari segala halnya Lebih bebas Dan Menurut aku Ada bagusnya Ada tidaknya Tergantung Sisi pandang kalian Gimana Dan tergantung Kalian Meng Inikannya Gitu Meng Melakukannya Apa sih Tergantung diri kamu Gitu loh Kamu tuh Melihat kebebasan ini Dari segi apa gitu Positif atau negatif Kalau kamu Memandang ini Dari segi positif Ya kamu juga bakal Dapet positifnya Gitu loh Maksudnya Misalnya gitu Kayak disini Budayanya ya Kalau hangout ya Minum Kebar gitu Ngebar Atau Diskotik gitu Apa namanya Main malem Kayak gitu Dan ini disini Udah biasa Kayak gitu Bahkan kalau kamu gak ikut Itu aneh gitu Bahkan kayak di Di sekolah aku Di master aku Aku Belum pernah nih Ikut mereka Dugem Belum pernah ikut mereka hangout Dan mereka menganggap aku Aneh gitu Padahal aku bukan Karena aku gak mau Cuman aku Kalau aku sendiri gitu Aku lebih milih Pergi malem tuh Ke orang-orang Sama orang-orang Yang udah aku percaya gitu Daripada Baru kenal gitu Jadi aku tuh butuh Butuh yang namanya Waktu proses Dan menurut aku Main malem Atau keluar itu Ada positifnya Ya itu ya Kita jadi bisa Lebih deket sama orang itu Lebih Bisa ketemu sama orang Yang lebih banyak juga Temannya temen Mumpah banyak kayak gitu Dan Kadang ngobrol Di bar Atau ngobrol Di diskotik Kita jauh lebih Bisa terbuka Dan Dapet informasi Yang wow Yang belum pernah kita tahu Sebelumnya Jadi Kembali lagi Tergantung orangnya Lebih bebas Memang lebih bebas Ya karena Budaya disini Begini gitu Dan kita harus Beradaptasi gitu kan Ya gak mungkin Kita disini Ya mungkin aja sih Ada beberapa orang Yang tetap kayak Gak pernah kemana-mana Atau gimana Ya itu kembali lagi ke orangnya Cuman kalau aku sendiri Aku justru Seneng sih Maksudnya bergaul Ikut Ya Nongkrong sama Orang Indonesia Atau nongkrong sama Bule Di luar Kayak gitu Ketemu Atau ketemu sama Orang baru Ya segalanya Aku suka sih Aku soalnya Aku suka Ngobrol sama orang baru Dan Ada negatifnya juga Pasti ada Jadi kayak Apa ya Misalnya disini Kebiasaan orang Minum Bir Atau minum Radler Lara Bir pake lemon Dan itu udah hal Yang wajar banget Itu tuh kayak Este manisnya lah Di Indo Jadi Ya mungkin Jeleknya itu sih Jadi aku lebih Lebih sering Minum bir Padahal aku sendiri Juga gak begitu suka Maksudnya Ya aku suka Cuman aku gak begitu Yang harus gitu Minum kayak gitu Enggak Cuman karena Sosial Karena kehidupan sosialnya Begitu Jadi kebawa sih Jadi mungkin Negatifnya itu Dan mungkin Masih banyak negatif-negatif Lainnya yang mungkin Tidak usah aku jelaskan Disini So segitu aja Udah panjang 15 menit Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe Share Kalau ada yang membutuhkan Tolong di share aja Dan mudah-mudahan Ini semua berguna Sedikit Berguna Bagi kalian Yang pengen Study a board Atau hidup di luar negeri Atau cuman jalan-jalan Atau pengen tau aja Kepo Thank you for watching Madian India Samita Sign out Adios Ciao Thank you Adios Terima kasih.